Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai rasisme Rasisme ini adalah Kalau kita lihat dalam Wikipedia teman-teman Rasisme adalah suatu Sistem kepercayaan Atau doktrin yang menyatakan bahwa Perbedaan biologis Yang melekat pada ras manusia Menentukan pencapaian budaya Atau individu Dimana suatu ras tertentu lebih superior Dan memiliki hak untuk mengatur Ras yang lain Ini menurut dari Wikipedia teman-teman Ada juga pengertiannya bahwa Rasisme adalah paham bahwa Ras diri sendiri adalah ras yang paling Unggul. Rasisme adalah Paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan, ataupun ciri-ciri fisik umum atau biologis Untuk tujuan tertentu Jadi itu teman-teman Diskriminasi terhadap Ras, terhadap golongan, agama, suku, dan lain sebagainya Untuk tujuan tertentu itu adalah rasisme Dan kali ini dilakukan oleh Kader Partai Hanura Dan ini sangat disayangkan oleh Pihak Partai Hanura Kenapa ada Anggotanya yang melakukan rasisme kepada Natalius Pigai Tetapi kalau menurut Igedek Pasek Swardika Ini mengatakan bahwa Kader Hanura tersebut Setahun ini tidak aktif di Hanura Malah dia itu aktif di Projamin Yaitu Pro Jokowi Amin pada Pilpres 2019 kemarin Jadi memang ini adalah pendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Berita mengenai rasisme Yang ditujukan kepada Natalius Pigai Ini kita ambil beritanya teman-teman Dari suara.com Kecam rasisme Kepada Natalius Pigai Hanura pertimbangkan sanksi Ambroncius Nah ini harus diberi sanksi teman-teman Karena ini Berbahaya Rasisme itu berbahaya Karena menyangkut Suku agama ras golongan teman-teman Jadi kalau golongan tertentu itu diusik Maka Kelompok ini Ini akan Bereaksi Ini yang sangat bahaya Karena itu Saya mendukung dari Partai Hanura Untuk segera dilakukan Sangsi kepada Kadernya yang melakukan Rasisme terhadap Natalius Pigai Kita baca beritanya Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Swartika Mengatakan Hanura mengecam Tindakan kadernya Ambroncius Nababan Yang bersikap Rasis terhadap Natalius Pigai Ini jadi namanya adalah Ambroncius Nababan teman-teman Gede memandang Sikap Ambroncius Tidak bisa Dibenarkan Yang pasti Hanura mengecam Dan menolak Berlaku rasis Dengan alasan Apapun juga Sebab Semangat demokrasi Adalah Mengergai perbedaan pendapat Dan tidak boleh Menyerang fisik Personal Kata Gede Pasek Kepada Suara.com Minggu 24 Januari 2021 Jadi di alam demokrasi Itu tidak boleh Berbeda pendapat Lalu menyebut Orang itu Dengan Diserupakan Sesuatu Seperti Gorila Dan sebagainya Intinya ini kan Perbedaan pendapat Saja Jadi kalau orang Berbeda pendapat Lalu disamakan Dengan makhluk lain Ini Sudah Bentuk-bentuk Rasis Dan harus diproses Teman-teman Seperti ini Walaupun ini pendukung Jokowi Tetapi kalau salah Harus diproses Karena ini berbahaya Karena Menyangkut Rasis Ras Golongan Agama Suku Ini berbahaya Gede Sekaligus Membenarkan Bahwa Ambrosius Pernah menjadi Bakal calon Legislatif Bacalek Hanura Dari Dapil Papua Gede Berujar Dapil tersebut Dipilih Mengingat Kedekatan Ambrosius Dengan Papua Ia tidak Menyangka Jika Ambrosius Kemudian Bertindak Rasis Terhadap Natalius Saya tidak Menyangka Kalau sampai Seperti itu Mungkin Kilaf Karena beliau Kalau tidak salah Sebenarnya Sering ke Papua Juga Ujar Gede Terkait status Ambrosius Di Hanura Gede Menjelaskan Bahwa saat ini Ambrosius Tercatat aktif Sebagai Ketua Umum Projamin Yang merupakan Salah satu Ormas Mendukung Jokowi Pasca Pilpres Jadi ternyata Dia adalah Ketua Umum Projamin Pro Jokowi Ma'ruf Amin Pada Pilpres Di 2019 Kemarin Selama saya Jadi sekjen Belum pernah Saya lihat Aktif lagi Di kegiatan Kegiatan Hanura Beliau lebih aktif Di Ormas Projamin Tetapi detailnya Saya tidak begitu tahu Soal Ormas Beliau Ujar Gede Nantinya Ujar Gede Tidak menutup Kemungkinan Hanura Bakal memberikan Sanksi Terhadap Ambrosius Yang bersikap Rasis Harus ditindak Teman-teman Ini Karena Ini Sudah fatal Kalau Membuat orang Ini tidak nyaman Disamakan Dengan Binatang Disamakan Dengan Gorila Ini Luar biasa Harus Segera Ditindak Itu Teman-teman Kita Kutip Pernyataan Dari Igede Paseksual 3 Teman-teman Jika Tidak Sesuai Dengan Visi Kebangsaan Hanura Sudah Pasti Akan Ada Tindakan Sanksi Dari Partai Jika Selama Ini Memang Aktif Tetapi Faktanya Beliau Aktifnya Saat Ini Di Ormas Projamin Yang Belum Pernah Hadir Di Kegiatan Hanura Setahun Belakang Ini Kata Igede Teman-teman Sebelumnya Aktifis Prodemokrasi Niko Silalahi Juga Mengecam Keras Rasisme Yang Menghantam Ek Komisioner Komrasam Natalius Pigai Jadi Aktifis Prodemokrasi Niko Silalahi Ini Juga Mengecam Teman-teman Tindakan Rasis Dari Amrucius Kepada Mantan Komisioner Komrasam Niko Silalahi Mengomentari Unggan Akun Facebook Diduka Milik Ketua Relawan Pro Jokowi Amin Yang Disebut-sebut Menyandingkan Natalius Pigai Dengan Seekor Gorilla Sebagai Orang Batak Dengan Kerendahan Hati Saya Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Seluruh Warga Papua Khususnya Bagi Bang Natalius Pigai Yang Menjadi Korban Rasis Akibat Tulisan Si Bangsa Tanda Bintang Itu Semoga Ulah Jahanam Suku Batak Di Papua Ujar Niko Silalahi Lewat Sejaring Twitter Miliknya Minggu 24 Januari 2021 Berarti Teman-teman Niko Silalahi Ini Kalau tidak Salah Adalah Warga Batak Dan Ini Warga Batak Meminta Maaf Kepada Warga Papua Atas Tindakan Dari Ambrocius Yang Melakukan Rasis Terhadap Bang Natalius Pigai Ini Memang Harus Begitu Teman-teman Harus Minta Maaf Karena Ini Masalah Yang Bisa Jadi Serius Kalau Warga Papua Ini Tidak Terima Apa Yang Dilakukan Oleh Ambrocius Tetapi Sampai Hari Ini Kita Belum Mendengar Pernyataan Dari Ambrocius Terkait Tulisannya Di Akun Facebook Tersebut Yang Menyandingkan Bang Natalius Pigai Dengan Seekor Gorila Niko Silalahi Mendesak Presiden Jokowi Untuk Menintak Lanjuti Kasus Ambrocius Nababan Yang Menurutnya Terlalu Jahanam Saat Melempar Rasis Ke Natalius Pigai Pasalnya Kata Niko Silalahi Apabila Diabaikan Begitu Saja Maka Presiden Jokowi Secara Tidak Langsung Mendukung Adanya Rasisme Jadi Kalau Ini Mendiamkan Presiden Jokowi Berarti Ini Bisa Dikatakan Secara Tidak Langsung Pernyataan Dari Niko Silalahi Jika Ambrocius Nababan Sang Pelaku Rasis Jahanam Itu Tidak Ditintak Maka Sama Artinya Dengan Presiden Jokowi Sengaja Memelihara Pendukungnya Agar Berbuat Rasis Cetus Niko Silalahi Dalam Kicauannya Niko Silalahi Tampak Sangat Murka Dengan Rasisme Terhadap Natalus Pigai Sampai Sampai Dia Meminta Disediakan Ring Tinju Agar Bisa Nababan Ini Saking Kesalnya Niko Silalahi Supaya Disediakan Saja Ring Tinju Agar Bisa Menghajar Ambrocius Itu Tolong Berikan Ring Tinju Agar Saya Bisa Menghajar Bang Sat Ini Untuk Tidak Berlaku Rasis Dengan Kepalan Tangan Tandas Sebelumnya Akun Facebook Dengan Nama Ambrocius Nababan Mengundang Perhatian Publik Lantaran Dituding Melakukan Rasis Terhadap Natalus Pigai Ambrocius Nababan Membagikan Narasi Yang Membandingkan Natalus Pigai Dengan Gorilla Dan Kadal Gurun Dengan Mengunggah Foto Tersebut Usai Natalus Pigai Mengatakan Bahwa Menolak Vaksin COVID-19 Adalah Hak Asasi Manusia Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Vaksin Sinovac Itu Dibuat Untuk Manusia Bukan Untuk Gorilla Apalagi Kadal Gurun Karena Menurut Undang Gorilla Dan Kadal Gurun Tidak Perlu Divaksin Faham Tukas Ambrocius Nababan Jadi Ini Teman Teman Terkait Pendapat Mengenai Vaksin Sinovac Menurut Keterangan Bahwa Memang Pak Natalus Pigai Ini Menyatakan Bahwa Orang Yang Tidak Mau Divaksin Itu Adalah Hak Hak Mereka Dan Itu Tidak Boleh Dipaksa Atau Diancang Tetapi Ini Pendapat Dari Ambrocius Ini Yang Menjadi Masalah Natalus Pigai Disebut Menolak Vaksin Covid-19 Itu Adalah Hak Asasi Rakyat Nah Ternyata Itu Teman-teman Pendapat Dari Natalus Pigai Bahwa Menolak Itu Adalah Hak Rakyat Natalus Pigai Menegaskan Rakyat Memiliki Hak Untuk Menolak Vaksin Covid-19 Menurutnya Hak Tersebut Telah Dijamin Dalam Undang Undang Melalui Akun Twitter Miliknya Natalus Pigai Hak Rakyat Untuk Menolak Vaksin Diatur Dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Bab 2 Mengenai Hak Dan Kewajiban Pada Bagian Kesatu Hak Pasal 5 Ayat 3 Berbunyi Setiap Orang Berak Secara Mandiri Dan Menentukan Sendiri Pelayanan Kesehatan Yang Diperlukan Bagi Dirinya Jadi Hak Asasi Rakyat Tolak Vaksin Kata Natalus Pigai Yang Dikutip Swar.com Selasa 12 Januari 2021 Jadi Ini Memang Ada Dasarnya Teman-teman Yang Dikatakan Oleh Natalus Pigai Mengenai Kalau Rakyat Menolak Kalau Masyarakat Menolak Terkait Vaksin Sinovac Itu Adalah Hak Asasi Tidak Boleh Dipaksa Dan Dasarnya Disampaikan Oleh Natalus Pigai Natalus Meminta Pemerintahan Di bawah Pembinaan Presiden Jokowi Tidak Mengancam Rakyat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Seharusnya Lanjut Natalius Pemerintah Membangun Gagasan Untuk Melakukan Vaksinasi COVID-19 Merupakan Bentuk Sugarela Jangan Diancam Rakyat Tapi Pemerintah Jokowi Mesti Dan Harus Bangun Gagasan Sugarela Dan Sugarela Isme Dalam Pelayanan Vaksin COVID-19 Ungkap Natalius Menurut Natalius Rakyat Memiliki Tanggung jawab Sendiri Atas Kesehatan Sehingga Seharusnya Tidak Mendapatkan Paksaan Dari Pemerintah Rakyat Memiliki Tanggung jawab Moral Untuk Kesehatan Itulah Cara Pandang Letigate Government Dan Respek Kepada Ham Jokowi Tungkas Natalius Pigai Nah Itu Teman-teman Urayan Mengenai Rasisme Yang Ditujukan Kepada Pak Natalius Pigai Ini Saya pikir Tidak Tepat Tidak Bijak Apalagi Ini Adalah Kader Dari Partai Hanura Apalagi Ambrun Jius Ini Adalah Ketua Umum Pro Jamin Pro Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Kemarin Dan Ini Ada Permintaan Supaya Presiden Jokowi Juga Ikut Mengambil Satu Sikap Terhadap Kadernya Atau Pendukungnya Di Pilpres 2019 Kemarin Yang Melakukan Rasis Kepada Natalius Pigai Diminta Jokowi Juga Tidak Diam Karena Kalau Diam Ini Sama Artinya Secara Tidak Langsung Mendukung Rasisme Yang Dilakukan Oleh Pendukungnya Sendiri Itu Teman-teman Terkait Berita Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax